Halo guys, kembali lagi di Matkim Privat. Seperti biasa ya, kita akan membahas bermacam-macam soal matematika dan kimia. Cek videonya ya guys, dan jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Like, comment, dan share ya guys. Hari ini kita akan belajar cara menggambar grafik sinus ya, trigonometri. Ada yang menanyakan, tentukan grafiknya untuk sin x, 2 sin x, min 2 sin x, dan 2 sin 3 x. Sebenarnya konsepnya itu seperti ini ya deh. Jika diketahui Y sama dengan A sin Bx, A di sini adalah amplitude, dan Bx ini untuk menentukan periodenya. Satu periode itu rumusnya adalah P sama dengan 2P per B. 2P itu sama aja 360 ya, berarti 360 dibagi dengan B. B ini adalah konstanta dari X ya. Misalkan sini 2, maka 2P dibagi 2. Maka artinya setiap periode, satu periode untuk sinus atau sumbu X itu adalah ada bukit dan ada lembah. Ini artinya satu periode. Ya, kalau misalkan sini kok 2X? Maka 2 dibagi 2, berarti satu periode itu 180 derajat. Begitu seterusnya. Ya, setelah menentukan periode, kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimum. Untuk sin Bx, berapapun angkanya di sini, misalkan sin 3x, sin 2x, maka nilai maksimum adalah 1, nilai minimum adalah min 1. Kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Tentukan atau gambarkan grafik Y sama dengan sin X. Di sini ketemu bahwa nilai A itu adalah 1. Dan di sini B-nya adalah 1 juga ya, konstanta dari X adalah 1. Berarti amplitudenya 1. Berapakah nilai maksimum? Berarti kan artinya amplitudenya 1, sin X-nya, sin X atau sin 2x, sin 3x maksimum dan minimum selalu plus 1, selalu min 1. Berarti nanti sini 1, amplitudenya itu 1, dikalikan sin X maksimum itu plus 1, maka hasilnya 1. Berapakah nilai minimumnya? Amplitudenya 1, minimum dari sin X itu adalah min 1. Berarti maksimum dan minimumnya adalah 1 dan min 1. Sekarang kita mencari periode. Periode rumusnya adalah 2P per B, berarti 2P dibagi 1. Artinya 1 periode itu adalah 360 derajat. Berarti nanti kita gambar antara bukit dan lembah, ini berakhir di 360 derajat. Maka sini adalah 180 derajat, maka sini adalah 0. Kita mulai dari 0 ya, dek. Kita naik ke sini ya. Ini 0, terpotong di 180 derajat. Nanti sini ada 360 derajat. Nilai maksimumnya itu pada 90 derajat. Karena sin 90 derajat itu adalah 1. Kita garis ke atas, pakai pincil dulu aja ya, dek. Ini ke atas, di sini adalah nilai maksimumnya pada saat 180, ini adalah titik-titik seperti ininya ya, dek. Nah, berarti nanti nilai minimumnya pada 270. Ini adalah min 1, dan nanti berakhir di 360 derajat. Kita coba ya. Kita buat, ini sketsanya. Nah, inilah kurva sin X. Oke. Kita masuk ke soal nomor 2, dek. Yang ditanya adalah kurva Y sama dengan 2 sin X. Berarti di sini, amplitudenya itu adalah 2, maka nilai maksimumnya adalah amplitude dikali dengan sin X. Sin X itu maksimumnya adalah plus 1, maka maksimumnya 2. Nilai minimumnya, berarti amplitudenya 2, minimum sin X itu adalah min 1, maka maksimumnya 2, minimumnya min 2. Berapakah satu periodenya? Periode itu rumusnya adalah 2P per B, berarti 2P, B adalah konstanta dari X, karena konstantanya 1, kita masukkan 1. Berarti di sini, satu periode adalah 360 derajat. Yang membedakan dari sin X itu adalah nilai maksimum dan minimumnya. Maka, kita buat langsung aja ya, dek. Misalkan, mbak Buat menggunakan warna coklat. Nilai maksimumnya itu adalah 2, dan nilai minimumnya itu adalah min 2. Kan ini sama saja ya, ini cuma bedanya ada 2 kayak gini. Kurvanya hampir sama, yang membedakan adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya. Maka kita perpanjang seperti ini. Di sini ya, nilai minimumnya. Oke, kita buat ya. Inilah kurva untuk 2 sin X. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya, dek. Ini berarti mbak Angga. Ini warna coklat. Yang ini tadi warna biru. Kurvanya ya. Next, kita ke nomor 3. Y sama dengan min 2 sin X. Kita lihat, perhatikan. Amplitudonya adalah negatif 2. Maka nilai maksimum itu adalah amplitude dikalikan nilai maksimum sin X. Maksimum pada posisi plus 1. Maka hasilnya min 2. Berapakah nilai minimumnya? Amplitudonya itu adalah min 2. Nilai minimum sin X itu adalah min 1. Berarti sini adalah 2. Dan hati-hati, jika amplitudonya itu adalah negatif, maka kurvanya itu dari bawah dulu ya, dek. Seperti ini dulu. Nah, lembah dulu. Setelah itu baru bukit. Tapi jika amplitudonya itu adalah positif, untuk aturan sinus itu adalah bukit dulu, baru lembah. Oke? Nah, periodenya sama ya. Satu periode itu artinya 2P per B. Berarti kita buat 2P ternyata konstantannya 1. Maka satu periodenya adalah 360 derajat. Berarti antara bukit dan lembah itu 360 derajat. Terbagi di derajat 180 ya. Kita buat aja ya, dek. Sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 2. Cuma ini adalah negatif. Berarti kita dari bawah, dek. Ya, jika amplitudonya negatif, maka dari lembah ke bukit. Pakai warna apa ya? Misalnya kita pakai warna pink, boleh? Ya, ini adalah awalnya negatif 2. Terus ini maksimum dan minimumnya adalah negatif 2 dan positif 2. Oke, kita buat gambarnya ya. Seperti ini. Nah. Ya, ini gak kepotongan. Seperti ini ya gambarnya ya. Paham ya, dek? Ini mbak anggap kurvanya sebagai warna pink. Oke, yang terakhir adalah nomor 4 ya, dek. Y sama dengan 2 sin 3X. Artinya, amplitudonya itu adalah 2. Dan kita mencari periode itu rumusnya adalah 2P per B. Berarti 2P dibagi 3 ya. 2 per 3 dikalikan 180. 18 bagi 3, 60 berarti 120. Artinya, setiap 1 periode itu adalah 120 derajat. Bukit ke lembah berakhir di sudut 120. Kita bagi 2, berarti sini 0. 120 bagi 2, 60 ya. Berarti ini titik potongnya di sini 60. Berarti nanti ketemulah nilai maksimumnya di sudut 30. Maka nilai minimumnya di sudut 90. Kita lihat, di sini ada 3XD. Nah, padahal mintanya 0 sampai 2P. Berarti nanti antara bukit dan lembahnya itu ada 3 kali. Karena setiap 1 periode itu 120. 120 dibagi dikali 3, itu adalah 360. Kita buat. Bukit dan lembahnya 3 kali. Setiap 1 periode 120 derajat. Oh iya, maaf. Belum ya, kita belum menentukan nilai maksimum dan minimumnya ya. Nilai maksimumnya berarti 2 kali kan. Sin 3X maksimumnya adalah plus 1. Sin 3X, sin 2X itu maksimum selalu 1 ya. Maka nilai minimumnya amplitude. Sin 3X minimumnya adalah min 1. Berarti maksimum dan minimumnya adalah plus 2 dan min 2. Kita buat ya deh. 120, ini berarti maksimumnya adalah 2. Kelihatan ya, kelihatan ya deh. Minimumnya itu adalah di 90. Minimumnya di 90 ya. Ini 2, sama saja. Ini 120, ini untuk 1 periode. Ya, kita gambar. Seperti ini. Nah, ini untuk 1 periode. Kita buat lagi. Berarti nanti 120 ke 150. Ini maksimum. Ya, nanti di 180 sebagai titik potongnya. Seperti ini. Nah, kita buat. Nah, seperti ini ya. 210, berarti kita sampai ke 240. Sorry, sorry. Ini kepanjang. Nah, seperti ini. Nilai maksimumnya 270 ya. Kita masuk ke 270. kelihatan nggak seperti ini. Lalu 330. 300 titik potongnya. Minimumnya di 330. Pokoknya sepertinya aja deh deh. Satu periode, berarti ada bukit dan ada lembah, itu sebanyak 120. Itu satu periode. Ya, kita bagi menjadi 2 antara bukit dan lembah. 120 bagi 2, itu kan 60. Berarti satu bukit itu 60, satu lembah juga jaraknya 60. Ya, ini contoh ya. Ini satu bukit itu 60, satu lembah itu jaraknya 60 juga. Ini berarti 60, ini jaraknya juga 60. Berarti ini kita satu bukit itu 60. 240 ditambah 60, itu kan 300. Kita buat satu bukit. Satu bukit 300. Sampai 300. Ini ke sini, itu 60 ya. Satu lembah, berarti tambah 60. 300 ditambah 60, kan 360. Ya, minimumnya di sini. Minimumnya, sorry, sorry ya. Minimumnya di 330. Nah, inilah ya grafik untuk 2 sin 3x. Oke, bisa dipahami teman. Dan ya naik. Nah,ogleman. Hmm. Sa�남. Latаль satu. овести. Set. ением. Terimakala. Baik yang didapatkan lagi. Ya, pagi yang di sini. Dan ya tadi. Dan ya. Dalam. Yang didapatkan. Terimakala. Terimakala.